Apakah wantan harus disebut rindah? Padahal putus Gak mungkin bisa gak rindah Gue udah pernah nomba bunuh diri Dua kali, bangun-bangun kayak Gue sampe mikir, kenapa gue masih hidup sih? Gitu loh Zonfo Misa Ginarca Mantan Thank you banget balik lagi ke Podcast Kampanisa setelah sekian Pernama Kita dihadapkan Pantung-pantungnya Ini ada orang yang sangat spesial Jangan lupa Buat temen-temen jaga kesehatan Kita udah, itu ya, pakean saya Kita boleh lepas Ini sih, kalau Boleh, boleh Kita lepas aja ya, biar enak Wah, keliatan nih Cewek cantik dari Surabaya Surabaya bener Lu asli Surabaya Asli Surabaya Asli Surabaya lahir Disana Surabaya juga Terus sekarang menetapnya di Jogja atau Surabaya? Sekarang menetapnya Surabaya sih Cuma lagi liburan aja di Jogja Oh, liburan? Udah lama-lama Udah sebilan lebih Berarti sering Diburan, di saat pandemi aman? Ya, lu juga harus Ngeikut pemerintah-pemerintah Kesehatan Terus kan kalau mau transportasi kan Harus web juga Terus aman sih Terus di kereta? Udah, lu naik apa kereta apa? Saat-saat? Saat-saat? Udah naik kereta Itu crowded banget Udah, soalnya dari keretanya sendiri Itu juga ada kebijakan social distancing Jadi setiap satu kursi itu Dikosongin depannya Oh, gitu? Jadi lebih luas sih Itu dari PT KAI-nya sendiri? Atau emang gimana? PT KAI Dari PT KAI Wah, bener banget ya Udah berarti udah persiapan Berarti lu sering bolak-balik Jogja dong Selama ini dong? Ya, kalau gue lagi suntuk aja sih Lagi suntuk dia Lagi suntuknya keluar kota ya Lu selain keluar kota Ma, ngapain itu? Keluar lagi, sebenernya? Lu sih cuma, ya, kuliah Terus ngurusin bisnis clothing-an Oh, kuliah Ya, kuliah Selesetan berapa kalau bulat-bulatnya? Baru masuk sementer 4 Edi! Adik Terus, jurusan apa? Serang psikologi Wih, psikologi juga Mbak, ini kan kalau psikologi nih? Kalau biasanya anak psikologi kan Apa ya? Mempelajari tentang manusia gak sih? Psikologi Iya, bener banget Terus, apa yang ngebuat lu sih? Ya, apa yang ngebuatnya psikologi? Gue suka psikologi karena gue suka belajar tentang manusia sih Belajar disana gue bisa belajar kesehatan mental manusia, perilaku manusia Tapi gue lebih terus ke kesehatan mental Apa kesehatan itu? Apalagi sekarang ini kan, nah, setau gue Sekarang kesehatan mental tuh emang baru-baru lagi terserah di Indonesia Dan banyak juga orang yang ngalami kesehatan mental Kalau dari sudut pandang lu sendiri, sebagai orang yang belajar dengan hal itu gitu Gimana sih problematika mental health di Indonesia? Sebenernya gak sedikit juga yang masih gak melek itu sih, mental health juga sih Masih mandang yang ya biasa lah kayak stigma-stigma mental health selalu kayak kurang agama Terus abis gitu lu, malah ada yang kasus tuh ya anaknya kena mental illness malah dirukiah juga ada Iya, tapi tetap-tetap aja gitu Bener dibawa ke Ustadz? Iya, bener dibawa ke Ustadz Bukannya, harusnya kan ke psikolog atau psikiater gitu kan Tapi dia malah dirukiah, kayaknya tetap aja kayak gitu Itu bisa jadi kayak stigma masyarakat juga kan yang masih memandang orang dengan mental health itu Itu, maaf ya, agak ini Lu mandangnya kayak gitu gak sih? Gua sih mandangnya kesehatan jiwa sama fisik itu sama ya Karena lu kan kalau misalnya sakit jiwa juga larinya ke fisik juga kan Lu stress juga sakit kepala gitu Lu juga sakit fisik larinya ke mental juga gitu Jadi kayak itu gak bisa disendiriin kayak gitu Gak bisa disendiriin fisik, mental sih gak bisa disendiriin sih Itu hal yang pelajarin Ya gua kan gak tau nih, psikologi kan banyak ya? Iya, banyak banget Ada yang apa? Lu berarti panggungin spesialis? Klinis Oh klinis, berarti jadi psikiatra atau? Kalau psikiatra itu ke dokteran dulu Oh, ke dokteran dulu Eh, serius-serius gue Pak, psikolog berarti? Iya, psikologi Walaupun orang yang belajar tentang klinis itu kekutu gue jarang-jarang Iya, banyak tapi mungkin kurang terlihat juga Kalau di Indo ya kayaknya Iya Dan kalau mayoritas, mayoritas orang yang ngambil psikologi itu Mayoritasnya banyak cewek apa coba? Mayoritas sih sejauh yang gua tau ya itu cewek Gua udah nyari psikolog juga banyak Misalnya gua juga survei juga Itu sejauh ini yang gua tau itu cewek Kenapa banyak? Kenapa banyak di psikolog? Gua juga Kadang untuk sekedar ceritapun gua ke psikolog gitu Oh, jadi berarti lu mahasiswa psikologi? Psikologi Psikologi Yang membutuhkan psikolog juga Yang membutuhkan psikolog juga Yang dimana Ini ada faktor karena lu butuh dengan hal itu Terus akhirnya lu butuh Atau Ah gua kayaknya kuliah sekolah aja Kayaknya ini menarik buat kuliah Untuk kuliahnya? Apakah itu ada dari lu sendiri? Karena gua ah Kayaknya gua merasa mental health nih Ini ya cukup crucial di Indonesia Ah gua mau belajar ini Atau karena pengalaman lu sendiri Terus akhirnya lu bawa belajar? Dari gua sendiri sih Dari gua sendiri sih Gua udah dari Kelas 11 Itu udah tertarik sama psikologi Jadi mulai dari sana Gua juga udah beli-beli buku psikologi Kesehatan mental Terima kasih Kenapa? Saya thank you banget buat Menikologi Yang boleh kita buat Import test disini Semoga ada yang lain Ini kaos yang sering banget Dan juga gua pake kaos buat vintage Tadi punya clothingan juga kan Gua juga punya clothingan vintage Kalo misalnya ada yang pengen Ntar gua simpan linknya di situ Kita lanjut ngobrol lagi Oke Untuk Pengen sekolah di psikologi Itu Dari kelas 11 Kelas 11 Kelas 11 Kelas 11 Kelas 3 Kelas 2 SMA dong SMA Gua gua lupa Anjig oh iya 2 SMA Blok-blok SMA Tidak Tidak Ini kayaknya harus di cut Enggak deh Yang kelas 2 SMA Berarti lu fokus Iya Kekitin aja Lu pernah punya cinta-cinta lain Itu selain Untuk cinta-cinta lain Gitu Mungkin kayak Lebih kayak Pengen doang Tapi gak ada yang gua Cita-citain gitu Jadi kayak Pengen jadi artis Atau pengen jadi apa Gua dulu soalnya juga suka Ikut casting segala macem Oh gitu Tapi Surobaya 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 Casting apa itu Sering Berarti sering ikut Terus Sebelum itu ada casting online juga Oh gitu Gak ada tapi Gak ada tapi Sehabis itu pandemi Belum Maren dia juga baru milis Mau di casting online kayak gitu Masih ada kesempatan yang panjang lah ya Buat lu Iya gua terus Ini gua jadi masih kedistrak sama kelas 11 nih Anjir Lupa Bukan lupa Iya lupa sih gua Kayak Oh iya ya Sati beli 3 9 Siap Gua lupa Gua kayaknya Semuanya 15 tahun Enggak deh Sanda Enggak kak Sambil kelas 15 Sanda Oke Terus Selain casting jadi Ikut apa aja Iya Mungkin Di itu sih Bidang seni dance Seni danse Berarti lu Danse Iya Oh Sebelum pandemi tapi Sebelum pandemi Iya Sebelum pandemi itu bikin Itu semua kacau Semuanya sih And What do you think about How this situation Ketika pandemi Gak bisa ngedance Iya Berarti itu emang Hobi lu ngedance Hobi Udah berapa lama Oh Danse Udah Gua tuh dari SD tuh udah tari Tradisional lagi Oh gitu Tradisional juga Jawa SMP Agak Melenceng dikit ke basket Oke SMA Tidak ada kok Iya SMA Baru kayak Nyoba-nyoba narik lagi Modern Karena emang tertarik Karena mis kuliah Baru difokusin lagi Oh gitu Gila Keren banget Itu berarti Ikut Komunitas Kak Aku Dari UKM Itu kuliah Oh dari UKM kuliah Berarti di kampus lu Ada UKM Yang emang untuk para delisor itu Udah bangun kemana aja Iya Jadi masih di dalam Surabaya sih Masih di kota Surabaya sih Kota Surabaya Terus panggung tergede Panggung tergede itu Ada di Kayak Stadion Stadion basket gitu Di Indor Oh Indor Oh berarti Cheers Enggak ya Oh yang dance-dance Anak-anak di BL Iya Di BL Tapi bukan di BL gitu Emang dia ada Itunya sendiri Lo banyak sendiri Oh gitu Kalo dance itu tuh banyak Banyak Ada etnate Ada Ada Moderna Terus Kalo yang kipop-kipop itu Lu Gua ngibutin kipop sih Berarti Lu gak ke dance-dance Cover Apa ya Cover dance-dance Keren banget Berbakat Psikologi Ya Apa Dancer juga Terus tadi Membasked juga Psikologet ya Ya Masih bunda lagi Aduh Kayak gue dulu Enggak deh Apa sih Terus Lupa Ya Em Ini karena bisa nih Gue biasanya Ngobrol-ngobrol Gitu sih Tentang cinta juga Sahabat juga Mungkin kalo temen-temen Yang udah ngikutin Dari katanisa official Eh katanisa podcast Dari awal Gue Udah Banyak bahas-bahas Tentang Cinta sahabat kehidupan Kan lu kan masih muda Biasanya temen-temen Ada juga sih Yang waktu itu anak Yang muda juga Podcastnya Angga Kalo kalian mau liat Bisa liat di atas WD Sabi Oke Em Pengen ga Ada keinginan ga Untuk menjadi seorang Dancer Go Internasional Oke Go Internasional Atau minimal Apa Apa yang paling gue udah Achievement yang tertinggi Yang paling udah Dari dance ya Kalo dari dance Gue cukup Bisa Gue sebenernya Dance itu Gak terlalu ituin lomba Sebenernya Ini Suka emang Just enjoy the dance Saja Oh gitu Berarti itu Biasanya Biasanya nih Jadi orang untuk ini Buat lu ya Oh gitu Gue inginnya itu Bisa dari dance Bisa dari Mendengarkan cerita orang Oh gitu Gue pernah dulu tuh Lagi bener-bener suntuk Itu kan Laginya gue Kayak Menghitungkan diri Kayak Lu mau cerita ke gue Boleh deh Gue bener-bener itu Di sosmed gue Kalo ada mau cerita gitu Terus gue juga Ada Pernah upload Pencegahan bunuh diri Itu Viral disitu Terus abis itu Kayak banyak yang komen Gue juga menawarkan diri Kayak Kalo kalian ada masalah Kalian bisa komen Atau DM Sebuah laden Satu persatu DM mereka Yang gue gak kenal sama sekali Itu siapa Itu pas Tahun kemarin Kalo gak 2019 2019 Itu di Main IG lu Siap Boleh ditaruh linknya Nanti ya Kalo yang mau Atau nanti gue Sempan sini Tergantung siapa yang edit nih Apa yang gak buat Lu Mau dengerin cerita orang Kan gak semuanya Kadang kalah Orang yang punya Karena Lu berarti punya Ntar saat juga Karena lu ke sekolah Apa yang gak buat Mau dengerin cerita orang Kadang kan Bukan 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 kita gak mau dengerin cerita orang Kadang orang dengan mental health Itu Dia cenderung Cuma pengen didengerin Sorry Ya gak sih Mental health atau mental illness nih Beda apa Mental health itu kesehatan mental Kalo mental illness itu Kayak Penyakit mental Oh Kayak Kayak Berarti kalo orang yang Kayak baik Itu mental illness Sudah Insight Oh gitu Ya Mental illness Ini kan jadi pengetahuan baru Buat kita semua ya Tentang kesehatan mental Terus Mental illness juga Berarti lah Sudah termasuk mental illness kan? Ya sudah 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 sih Gue udah ke psikiater Oh gitu Iya Kalau gue boleh ngomong ini kan Gue kan juga ada stress Beratnya Itu juga mental illness Sebenernya mental illness tuh Enggak seharusnya Enggak harusnya lo Anxiety atau apa Gitu kan Lo kayak stress doang Jika udah mental Gila sebenernya Soalnya kan penyakit Jiwa Penyakit mental gitu Lo ada mental lo yang keganggu Lo pusing Bener-bener Kayak stress Sampai Lo depressed Gak mau ketemu orang Atau apa Itu juga Udah termasuk Itu mental illness Tapi gue Biasanya itu sih Tidur aja kan 12 jam Itu udah Abnormalnya orang kan Orang kan biasanya tidur Cuman 8 jam 6 jam Oke Kalau gitu Ya Sebaiknya langsung ke psikolog sih Kalau lo mau curhat gitu Karena psikolog tuh Gak cuman Gak harus lo punya mental illness Dulu baru ke psikolog Tapi lo kayak Cuman Cerita atau curhat Tentang kehidupan lo Juga bisa Dia bakal ngasih solusi Apalagi Sekarang kan juga Udah bisa online juga kan Udah bisa Aplikasi kesehatan Yang juga Mendukung untuk orang-orang Bisa Enggak Bisa Konsultasi dengan Para Apa Psikolog Ya Dan sebagainya Tadi Balik lagi ke Lu suka buat Dengerin orang cerita iya gue suka dengerin orang cerita itu karena itu self feeling buat gue gitu? iya intunya orang, caranya orang buat self feeling itu beda-beda tapi gue tuh dengerin cerita orang terus ngasih saran dia gitu sih bukannya ketika orang cerita itu kayak orang buang sampah iya sebenernya sih tapi gue gak tau sih bener gak sih? ngebang dia kan tapi gue tuh gak tau kenapa disana gue langsung ngerasa kayak gue harus mikir dan itu juga bentuk gue bersyukur kalau ternyata ada orang yang masalahnya tuh lebih berada daripada bukan gue membanding-bandingkan atau apa ya tapi namanya hidup kan ada yang bener-bener masalahnya segitu dia udah stress banget padahal ada yang lebih gitu kan misalnya itu pentingnya menghargai setiap orang iya dan jangan melalui bapak buat kerja gitu karena mentalnya orang beda-beda ya iya terus gimana ya terus ya gue gak kenal tuh mereka siapa tapi mereka bisa percaya percayain mereka cerita kepribadian dia ke gue masalah pribadi dia ke gue ada juga yang dia mau cerita tentang tunangannya padahal gue belum tunangan nih masih muda masih kecil tapi dia berani cinta ke gue dia kayak udah percaya gue mau gak mau gue sampe akhirnya punya ada temen anak psikolog juga yang udah S2 akhirnya gue diskusilah sama dia ini gimana buat at least ada saran atau kata-kata yang gue nenangin dia kayak gimana gue sampe kayak gitu sih sampe tanya-tanya temen gue juga kalo misalnya gue gak ngerti belum ada di posisi itu kayak gimana itu the power of the power of kata-kata itu sangat berharga ya buat orangnya benar banget sih mental masalah dengan mental illness power of kata-kata itu selain dengan kebuatan itu gak sih kita nge-treat dia gimana selain afeksi itu kata-kata juga perlu sih lu percuma lu ada afeksi tapi kata-katanya lu malah kayak ngebodoh-bodohin dia atau apa itu juga percuma tadi tuh barusan aja gue liat suatu video dan dia bilang kayak gini ini masalah kritikan sih tapi itu ngenak banget sih itu dia bilang kayak gini lu kayak harus memanage kata-kata lu dengan baik karena tidak semua kritikan itu bisa diterima bukan masalah bisa diterimanya tapi ada kritikan yang malah gitu sengaja mau menjatuh itu contohnya kayak misalnya apa ah lu gendut nih lu gendut kan lu harusnya dia tuh malah kritikan itu bukan malah ngebangun tapi ngebod si orang yang dikritik dia itu menjadi ngedown banyak kan dan itu kalau kenakan orang yang tidak bakal sangat melukai hatinya sekali walaupun kita tidak bisa menjadikan itu eh gue punya mental illness itu bukan bukan berarti kan bukan alasan tapi untuk orang survive dari dari kondisi kayak gitu kan gak mudah kan iya kalau menurut pandangan pandangan lu sendiri itu adakah waktu-waktu terkentu orang untuk bisa sembuh dari mental illness ada untuk sembuh 100% sih gak ada tapi gue sendiri gue udah pernah ngebak bunuh diri dua kali tiga kali dua kalau gak tiga kali itu pas dari 19 itu gari-gari ada masalah yang bener-bener gue gak ngerti gue nyekek diri gue sampai overdoses obat juga pernah makanya gue sekarang kayak kalau misalnya sakit minum obat tuh kayak udah kerasa enek gimana gitu itu dari 19 itu bener-bener kaca banget itu gue dari 19 dua tahun yang lalu belum? iya dua tahun yang lalu kenapa bisa sampai se drop itu waktu itu adoran apa? nanti itu umurnu itu masih mudah banget masih berlasan iya iya apa ya sampai masalah kayak gitu gue tuh orang itu terlalu itu banget sama biasa masalah kecintaan sebenernya waktu itu sama partner partner tuh gue tuh bener-bener terpengaruh banget kehidupan gue bener-bener berarti ini masuk toxic relationship? iya se-toxic apa dia? sampai akhirnya lu mau nyekek diri lu sampai lu overdoses itu dan dia tahu dia tahu dia tahu dia tahu gue kayak gitu tapi dia sampai gue juga self-farm kan self-farm cutting di tangan kayak gitu dia sampai nulisin tangan gue tapi ya gak ngerti sebenernya yang kayak gitu tuh yang gue ini tuh di sendiri sih terus ianya ini gimana enum? pada saat dia tahu kalau enum ngelakuin hal itu dia ini langsung nyamperin gue ke rumah iya oh gitu berarti bertanggung jawab sepupat tapi lama-lama kayaknya dia anak sama gue berapa lama kayaknya 4 tahun ini ajai mantap dia anak sama gue udah terus dia udah ditinggalin disingkuhin tapi pada saat lu disingkuhin sama dia tuh lu udah ngelewatin pasannya pas yang kemarin bawah sampai bunuh diri iya iya gue baru lepas bener-bener lepas dari hal-hal kayak gitu tuh udah berdua puluh akhir baru-baru ini iya baru-baru ini banget oh dulu sampe keterikir banget harus banget misalnya udah udah kacau banget itu setidaknya tuh gue tuh harus cutting pas yang ada bekas itu udah ilang sih sejauh ini oh berarti udah kalo itu udah 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 lumayan siapa aja yang bawa semain pas orang tua orang tua tau orang tua tapi ya gue bilang ke cakar kucing aja terus yang overdosis yang overdosis itu tapi gue gak sampe mereka gak gak nge-notice overdosis gue soalnya di kamar sendirian lah yang nyelompatin gue sendiri gue gak ngerti itu gimana pokoknya gue kayak udah ada kunang-kunang aja terus habis itu udah bangun-bangun kayak gue sampe mikir kenapa gue masih hidup sih gitu kenapa gue masih hidup sih cuma itu mudah banget sih guys karena gak boleh gak boleh kayak gitu jadi ya kayak sepok situ beratinya tuh yang lo bikin lo kayak gitu adalah kak karena si percintaan si si manusia ini si manusia ini terus berarti setelah itu itu kan berarti sakit banget sih udah nah ya mentalnya terus diselingkuhin gitu diselingkuhin gue sih sejauh ini tuh hubungan percintaan tuh kok gak pernah ada yang bener mantan-mantan gue kenapa nih kenapa kan ada lagunya mantan terindah berarti lo gak punya mantan terindah gak apakah mantan harus disebut terindah padahal putus hahaha gak apa gak apa gak sebut terindah tapi ada konsep orang dimana udah putus nih udah putus tapi meskipun gue udah putus sama dia gue udah sama orang lain tapi dia selalu punya tempat di hatiku kalo lu punya pasangan yang kayak gitu menurut apa yang gimana apa ya respon lu terhadap pasangan lu ketika tau kalo ternyata dia masih menyimpan tempat untuk orang itu sebenernya gue lebih ke di posisi orang itu sih gue pernah kayak gitu oh gitu ya sampe gue udah punya pacar pun karena mungkin gue waktu itu masih nikah dia yang terbaik jadi sampe kayak gitu sampe gue bilang ke temen-temen gue kalo oke kita gak bisa balikan gak bisa ini itu tapi dia tuh punya tempat terkhusus di hati gue tapi lama-lama gue sadar bahwa bahwa gak boleh kayak gitu kasihan sama pacar lu gak akan datang atau lu lagi punya pacar kasihan ada nama orang di hati lu itu sama aja selingku ya gue gak gue tau gue ngerti rasanya gimana kenapa sampe lu bilang kayak gitu tapi lama-lama gue ngadarin diri karena gue tiba orang yang kalo ada masalah gue langsung evaluasi langsung ngerenah terus evaluasi sangat gitu ya sangat bagus juga ya iya bagus karena gak semua orang kan bisa bisa evaluasi apalagi kan itu juga mungkin ini bisa jadi apa ya contoh baik buat temen-temen juga tentang masalah percintaan gue gak tau sih itu baik atau enggak tapi lu punya pengalaman soal itu bahwa itu nyakitin bakal nyakitin pasangan gue gue tuh udah pernah di titik dimana gue tuh surfam buat attention seeker doang sampe akhirnya gue sadar gue udah ngelakuin itu sampe akhirnya gue beneranin surfam itu karena ada yang gangguan dari diri gue itu udah gue pernah gitu sebenernya tuh gue surfam pertama kali karena attention seeker ke dia ada perhatian dia kalo orang yang yang sampai ke surfam terus yang sampai dia se masih menyimpan bahkan sudah jalan tenang berarti kan orang itu berarti lu termasuk ke orang yang sangat bucin sekali dengan cuci 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 cuci